Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bagi pesepeda yang menyukai kecepatan, bisa menaikkan kecepatan rata-rata adalah capaian yang membanggakan Semakin tinggi kecepatan rata-rata yang bisa diraihnya, maka semakin tinggi tingkat kebanggaan mereka Tetapi ada yang merasakan, kenapa kecepatan rata-rata bersepedanya stagnan pada kecepatan tertentu, tidak naik-naik Misalnya tetap di kisaran 30 hingga 35 km per jam Memang, semakin tinggi kecepatan rata-rata kita, membutuhkan daya juang yang semakin besar pula untuk menaikkan 1 hingga 2 km per jam Mari kita perhatikan grafik berikut Kenaikan power terhadap kenaikan kecepatan tidak berbentuk linear, tetapi berbentuk kurva menaik Karena kecepatan yang besar, untuk menaikkan kecepatan 1 hingga 2 km per jam, membutuhkan daya yang lebih besar dibandingkan pada tahap awal kecepatan Meningkatkan kecepatan, berarti kita harus meningkatkan daya yang bisa kita hasilkan Ada 2 cara dalam meningkatkan power, yaitu dengan meningkatkan gaya torsi atau meningkatkan cadence Putaran pedal per menit Gaya torsi yang bisa kita hasilkan bergantung sejauh mana kekuatan otot kita Sedangkan cadence sangat bergantung dari kebugaran atau daya tahan pesepeda Langkah utama untuk meningkatkan kecepatan adalah dengan membentuk daya tahan terlebih dahulu Setelah itu, baru meningkatkan kekuatan otot Dengan kata lain, tingkatkan terlebih dahulu cadence kita, baru meningkatkan kekuatan otot Nah, bagaimana upaya kita untuk menaikkan kecepatan alias menaikkan power? Berikut beberapa latihan yang bisa kita lakukan 1. Latihan Jona 1 dan 2 Untuk membentuk daya tahan, bersepeda harus berlatih di Jona 1 dan 2 60 hingga 70 persen dari detak jantung maksimum Atau 55 hingga 75 persen dari FTP Sebanyak 75 persen dari waktu atau jarak tempuh latihan kita per minggu Misalnya kita bersepeda sebanyak 300 menit per minggu Maka lakukan latihan di Jona 1 dan 2 sebanyak 225 menit Dan sisanya 10 persen atau 30 menit berlatih di Jona 5 95 hingga 105 persen dari detak jantung maksimum Atau 105 hingga 120 FTP Dan sisanya 15 persen atau 45 menit berlatih di Jona 3 dan 4 70 hingga 90 persen dari detak jantung maksimum Atau 75 hingga 105 persen FTP Latihan Jona 1 dan 2 ini akan mulai berkurang intensitasnya Seiring dengan meningkatnya daya tahan tubuh Selanjutnya kita bisa berkonsentrasi untuk berlatih di intensitas tinggi 2. Bersepeda dengan gear ratio besar Untuk melatih kekuatan otot Kita harus membiasakan tubuh menerima beban yang lebih berat Untuk itu Lakukan latihan dengan menggunakan gear ratio yang besar Dan cadence yang konstan atau sama Latihan ini Akan menghasilkan output daya yang lebih tinggi Secara konsisten Lakukan latihan ini di jalan datar Secara bertahap Jangan langsung gear besar Setahap demi setahap Naikkan gear ratio kita Misalnya jika biasanya kita menggunakan kombinasi 50-17T Dengan cadence 80 RPM Maka tingkatkan gear ratio menjadi 50-15T Dengan cadence yang sama Selama 3 menit Kemudian di minggu berikutnya Tetap menggunakan kombinasi 50-15T Tetapi durasinya Dinaikkan menjadi 5 menit Sampai kita bisa bertahan lebih lama Kurang lebih 20-30 menit Di gear besar Dengan cadence yang sama Bila sudah merasa stabil di gear ratio yang baru Mulai tingkatkan lagi dengan gear ratio yang lebih besar 3. Bersepeda ditanjakan Bila dilatihan dengan gear ratio di jalan datar sudah kita kuasai Maka untuk meningkatkan kekuatan otot lebih besar lagi Bersepeda ditanjakan adalah cara yang bagus Untuk meningkatkan daya tahan otot Ketika ditanjakan Kita cenderung menurunkan cadence Dan menggunakan gear ratio yang paling ringan Target utama dalam latihan ini Adalah meningkatkan cadence dan gear ratio yang optimal Mulai dari kondisi yang biasanya kita lakukan Langkah awal adalah Menaikkan cadence Bila biasanya kita bisa sampai di puncak tanjakan Dengan menggunakan cadence 60 RPM Dan kombinasi 34-17T Coba naikkan cadence secara bertahap Misalnya 65 RPM Tanta mengubah gear ratio Bila kita sudah bisa mencapai puncak dengan cadence 80 RPM Berikutnya coba naikkan gear ratio Bila semula 34-17T Ganti menjadi 34-15T Dan mulai lagi dengan cadence 60 RPM Latih sampai kita bisa mencapai puncak Dengan cadence 80 RPM Sebagai selingan Kita bisa melakukan sesi intensitas tinggi Dengan melakukan sprint pendek ditanjakan Dalam durasi antara 60 hingga 90 detik Kemudian turun untuk memulihkan diri Dan kemudian sprint lagi Lakukan hingga 12 interval sprint dalam satu latihan 4. Latihan Block Latihan Block terdiri dari latihan yang sangat keras Selama 2 atau 3 hari berturut-turut Diikuti dengan jumlah pemulihan yang sama Pemulihan di sini Bisa kita berhenti bersepeda Atau tetap bersepeda Tetapi di zona 1 50 hingga 60% Dari detak jantung maksimum Atau di bawah 60% FTP Latihan Block ini Berfungsi untuk meningkatkan kinerja sistem muskuloskeletal Dan kardiofaskular kita Latihan Block adalah cara yang sangat efektif Untuk memfasilitasi proses adaptasi fisiologis Dan secara signifikan meningkatkan kekuatan Dan jangan lupa Kita harus memastikan Bahwa tubuh mendapatkan cukup waktu Untuk pulih setelah block latihan Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!